Jadi, kalau kita berbicara kembali kepada konteks ini, ayat 4 coba ya Karena orang bilang begini, jadi saya ini sudah ditetapkan Tuhan sejak semula Jadi saya mau hidupnya bagaimana, kaki saya di atas, kepala saya di bawah Pokoknya saya pas keselamat, karena sejak awal, bahkan sejak bumi belum diciptakan Saya sudah ditentukan untuk selamat Dan yang ditugaskan untuk menyelamatkan saya, yang sudah ditetapkan selamat sejak awalnya adalah Yesus Nah, saudara, seperti bahasa saya ini Ada doktrin Calvinis, tapi saya gak bilang seluruh Calvinis ya Tapi ada doktrin Calvinis tertentu yang mengajarkan seperti ini Jadi, orang Kristen itu adalah orang-orang yang sebenarnya telah ditentukan, ditetapkan selamat sejak awal Bahkan dia sebelum diciptakan pun, dia sudah ditetapkan Nah, bagaimana sih, orang yang belum diciptakan sudah ditetapkan selamat Itu satu Kedua, kandungan ibunya, oke lah, dia sudah ditetapkan untuk selamat katanya Makanya, keselamatan orang Kristen itu tidak bisa hilang Bagaimanapun modelnya, karena dia orang yang sudah ditetapkan untuk selamat Ya Maka dia pasti selamat Bisa ngerti bahasa ini Dan siapa yang bertugas menyelamatkan? Allah akhirnya memutus Yesus untuk menjaga orang-orang yang sudah ditetapkan untuk selamat dari awalnya Ini kan masalah, saudara-saudara Halo Jadi Yesus Kristus itu Hanyalah sebagai Pesuruh Pelaksana dari Allah Untuk menjaga orang-orang yang telah ditetapkan untuk selamat ini Yang sejak semula Jadi tidak perlu lagi penginjilan dong Kalau ada orang bertanya Jawabannya apa? Penginjilan masih dibutuhkan Tapi untuk memanggil orang-orang yang sudah ditetapkan ini Ya Yang belum kembali Yang terhilang Dan Yesus bertugas memanggil mereka kembali dari dosa Supaya mereka kembali Sebagai orang-orang yang telah ditetapkan selamat Bagaimana kalau mereka kemudian tidak percaya Yesus Tidak kembali kata kutip seperti yang mereka maksud Ya mereka sudah dimasukkan kategori sebagai orang-orang yang ditetapkan untuk hilang Enak aja Kompromistis banget Halo Sebenarnya paham gak Kalau saya bilang Bahwa Ajaran ini tidak hal ditabir Kenapa? Karena coba baca baik-baik Ayat 4 dan 5 Yang menjadi dasar mereka juga kebanyakan nih Ayat 4 dan 5 Sebab Coba perhatikan baik-baik Sebab di dalam siapa? Di dalam dia Dalam Yesus ini Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercancat di hadapannya Jadi core-nya adalah Yesus Dengar baik-baik Core-nya adalah Yesus Dan ini berlaku Bagi semua orang yang diciptakan Tuhan Ini tidak bicara pilihan agama Enggak Pilihan bangsa Tapi ini berlaku untuk semua orang Ya Yang sejak dia ada di dalam kandungan ibunya Sudah ditetapkan baginya Kalau dia mau selamat Dia harus percaya Yesus Karena Yesus adalah ketetapan bagi semua manusia yang akan lahir Untuk menjadi juruselamatnya Kalau dia mau diselamatkan Itu sebenarnya yang intinya Nah Jangan ditafsir bahwa Yesus itu hanya bertugas menyelamatkan orang yang sudah ditentukan Bahkan sebelum dunia dijadikan Dia telah ditentukan untuk diselamatkan Maka Yesus diutus untuk merenalisasi janji Allah Untuk menyelamatkan mereka ini yang sudah ditetapkan Terus bagi mereka yang tidak ditetapkan Yesus juga tidak berkuasa apa-apa untuk menyelamatkan mereka Karena mereka bukan orang yang telah ditentukan untuk diselamatkan Tapi mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk dibinasakan Nah disini kan sadis banget gambarannya Allah menciptakan ada orang-orang untuk diselamatkan Dan ada orang-orang untuk dibinasakan Ini yang ngaco ini Halo Masih lebih bagus saat si Yehua punya doktrin kayaknya Pak Daripada doktrin predestinasi yang seperti ini Ya Doktor predestinasi teologi Saya bicara teologi aja lah Seperti ini Pak Mereka bilang ada orang-orang yang sudah ditetapkan Sudah ditakdirkan untuk diselamatkan Ada orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk dibinasakan Nah bagaimana peran Yesus? Yesus datang hanya untuk mengurusi orang yang telah ditakdirkan untuk selamat ini Supaya mereka tidak Mertan mereka tidak bunuh diri dan seterusnya Mereka tetap pencaya Allah Tapi buat orang yang sudah ditentukan untuk binasa Bahkan Yesus sendiri tidak berdaya Tidak berkuasa untuk mengurusi mereka Karena mereka orang-orang sudah ditentukan untuk binasa Apakah seperti itu ajaran Alkitab? Enggak Ini kebenaran yang didirikan sendiri oleh para teolog Teolog-teolog predestination Yang saya tahu ajaran Alkitab Bahwa semua orang Tuhan mau diselamatkan Ada ayatnya Pak Yesus Berani-berani bisa begitu Ada Saya gak asbun 1 Timotius 2 Bukan 1 Timotius 2 Yang nama Timotius gak bisa buka Kita ke Timotius ke terlaluan 1 Timotius 2 ayat 3 Baca Tim 1 Timotius 2 ayat 3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru selamat kita Yang Terus Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Allah itu menghendaki supaya semua orang Diselamatkan Halo Iya Pak Bapak Ibu lihat saya dulu Jangan lihat handphone Lihat saya Alkitab bilang apa Allah Sang Juru selamat itu menghendaki supaya semua orang Diselamatkan Dengan ayat ini saja sudah terbataskan secara otomatis Sebenarnya doktren predestinasi teologi Seperti ini Yang mengatakan ada orang yang sudah ditentukan binasa Ada orang yang sudah ditentukan selamat Nggak Kalau kita bicara Penentuan keselamatan yang Allah tetapkan bagi semua orang Yaitu percaya Yesus Yaitu percaya Yesus Nah ini hal kita biar Kalau tidak percaya Yesus Siapapun kau termasuk kau orang Israel asli Yahudi asli Siapapun kau Kalau kau tidak percaya Yesus Binasa Halo Beda gak ini yang saya bilang Dengan yang tadi Beda kan Jadi Yang ajaran teologi predestinasi mengatakan Semua orang Semua orang Nah tidak semua orang ditetapkan atau ditentukan selamat Pak Ini ajaran teologi predestinasi Berapa? Mungkin tidak semua Aliran teologi Mengatakan Tapi ada aliran teologi predestinasi seperti ini Ya Yang sering sekali Dinyatakan Nah Jadi kalau dia bilang Tidak semua orang Ditetapkan Tuhan untuk selamat Ada orang yang ditentukan untuk binasa Memang ada ayatnya seperti itu Tapi tafsirannya atau pengertiannya Tidak seperti yang mereka maksud Jadi artinya begini Bagi orang yang sudah ditentukan untuk selamat Maka Yesus datang untuk apa? Mengumpulkan mereka Menjaga mereka Pemberitaan Injil sebatas untuk menghimpun mereka Yang telah ditetapkan Untuk diselamatkan Pertanyaannya Sebelum Yesus datang Mereka diselamatkan oleh apa dong? Kalau Yesus hanya sebatas Datang ke dunia untuk mengumpulkan mereka Jadi sebelum Yesus datang Orang-orang yang Ditentukan untuk selamat ini Diselamatkan oleh apa? Berdasarkan anugerah Allah Grace By grace of God Katanya Nah by grace of God itu Tidak bisa tidak Harus di dalam Yesus Makanya keselamatan Yesus Berlaku surut Berlaku progresif Jadi berlaku saat ini Berlaku mundur Dan berlaku ke depan Kalau kita mau bahas lebih jauh lagi Dimana titiknya Pak Yesus Bahwa Keselamatan Yesus Itu berlaku mundur Sampai Yesus Menginjil Di dunia orang mati Waktu dia mati Dia pergi Menginjil Di dalam roh Untuk orang-orang yang mati Sejak dari zaman Manu Berlaku Sampai jumpa di video selanjutnya